Tim bola voli Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks akhirnya dengan susah payah berhasil meraih kemenangan kedua pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks sukses mengatasi perlawanan alot dari tim kuda hitam, Gwangju I Paper Suffings Bank dalam laga 5 set. Bertanding di Yeomju Gimnasium, Gwangju, Korea Selatan, Jumat, 25 Oktober 2024, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menang dengan skor 3-2, 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, 15-6. Jalannya Pertandingan Red Sparks membuka laga dengan solid dalam race IV, dik, dan blok sehingga berhasil memimpin duluan dengan skor 4-0. Megawati juga berhasil mencetak poin pertamanya lewat 1 spike rush dari pos 2 untuk membawa timnya unggul pada 6-1. Satu angka kembali disumbangkan Megawati lewat upaya tip ball. Red Sparks masih memimpin hingga teknikal timeout pertama dengan skor 8-2. Middle blocker I Peppers, Zhang Yu mulai menunjukkan tajinya usai dua kali mematahkan serangan Bukilic. Tim tamu memangkas ketertinggalan pada 5-9. Red Sparks kembali berusaha menjauh setelah spike keras Megawati menghasilkan block touch. Ace Bukilic menambah keunggulan menjadi 11-5. Namun, Red Sparks mulai menemui kesulitan untuk menembus pertahanan lawan yang semakin solid. I Peppers berhasil memangkas skor menjadi Oktober 11. Red Sparks akhirnya kembali menambah poin setelah back attack dari Megawati sukses menembus pertahanan tim tuan rumah. Perlahan, Red Sparks berhasil keluar dari tekanan itu dengan mencapai teknikal timeout kedua lewat keunggulan 16-11. Setelah itu, I Peppers kembali mengancam usai mencetak 3 poin beruntun, tetapi dua kali spike keras dari Megawati berhasil memperlebar skor lagi menjadi 18-14. Red Sparks lebih dulu mencatatkan set point lewat servis Ace Bukilic pada skor 24-19, tetapi I Peppers masih membalas 2 poin lagi. Hingga satu pukulan pelan yang mengecoh dari Pio Sungju sukses menutup set pertama. Pada set kedua, spike Megawati yang berhasil diblok menghasilkan skor pembuka dibuka tim tuan rumah. Namun, Megawati langsung membayar kegagalan itu dengan menghasilkan poin beruntun lewat block out. Red Sparks berhasil unggul hingga teknikal timeout pertama dengan skor 8-6 lewat back attack dari Megawati. Namun, I Peppers segera merespons dengan berhasil menyamakan skor menjadi 8-8 lewat spike keras dari Barbara Dapik. Satu ata error dari Megawati kemudian membuat Red Sparks kini balil tertinggal menjadi 8-9. Situasi sulit Megawati dan kawan-kawan berlanjut ketika mereka dipaksa bermain di bawah tekanan usai sempat tertinggal 2 angka pada skor 13-15. Namun, Red Sparks segera menyamakan skor menjadi 15-15, tetapi I Peppers yang mampu memimpin satu angka saat memasuki teknikal timeout kedua. Setelah itu, kebangkitan Red Sparks bermula berkat servis Aceh dari setter Yeom Hisyon untuk membalikan keadaan dengan skor 20-17. Spike keras Megawati yang menghasilkan block touch akhirnya menghasilkan set poin duluan pada skor 24-18. Penerimaan yang buruk dari pemain lawan membuat Red Sparks menggandakan keunggulan berkat poin kemenangan yang dicetak Pio Sumju lewat Aceh. Pada set ketiga, duel berlangsung alot setelah I Peppers terus memaksa laga berimbang hingga 7-7. Penampilan impresif ditunjukkan mid-leg blocker mereka, Zhang Yu. Red Sparks bahkan harus tertinggal pada teknikal timeout pertama usai dik yang kurang sempurna dari Megawati tidak menyeberang. Rapatnya pertahanan tim tuan rumah berhasil menggagalkan serangan Megawati. Red Sparks sampai harus tertinggal pada skor Agustus 13 hingga Oktober 17. Megawati beberapa kali sudah banyak melakukan ata-error berkat rapatnya pertahanan lawan yang mulai membuat serangan Red Sparks seakan buntu. Red Sparks semakin sulit setelah tertinggal dengan skor 14-23. Kebangkitan dicatatkan dengan meraih 4 poin beruntun. Namun, kebangkitan itu sudah terlambat setelah block yang sangat kuat dari I Peppers berhasil memperpanjang laga. Memasuki set 4, I Peppers lagi-lagi mengancam setelah lebih dulu mencetak 4 poin beruntun. Red Sparks buru-buru bangkit usai berhasil menyamakan skor menjadi 4-4 lewat spike Megawati yang menghasilkan block out. Namun, Red Sparks harus kembali tertinggal pada technical timeout pertama dengan skor tipis 7-8. Red Sparks masih sulit untuk keluar dari tekanan setelah tertinggal pada 13-15, sempat mampu menyamakan skor menjadi 15-15. Servis Mega yang memanjang keluar membuat ketinggalan lagi pada technical timeout kedua. I Peppers kembali mampu unggul dua angka, tetapi Red Sparks akhirnya mampu memimpin pada skor 21-20 hingga 22-21. Namun, tim tuan rumah yang berhasil merebut kemenangan untuk memaksa laga berlangsung sampai 5 set penuh. Pada set pamungkas, Red Sparks kembali dibuat kesulitan setelah I Peppers memaksa laga terus berimbang pada skor 4-4. Namun, Red Sparks mampu bangkit dengan meningkatkan kualitas serangan dan block hingga berhasil memimpin dengan skor 12-6. Red Sparks melesat hingga poin 16 yang ditutup lewat blok Junghoi yang dan Megawati menjadi pencetak poin terbanyak dengan 26 angka.